Pernah nggak seharian ada yang nggak habis? Oh alah mas, kita ceritainin udah pernah jualan satu pundada yang beli. Terus ada niatan nggak buat jualan lain selain ini? Caranya nggak cocok mas, saya kan udah pernah jualan ke Ruprak. Oh pernah? Ruprak Jawa yang kecap pencer, tapi Mbak Putri kasihan, nolohin. Jadi nggak mau. Kalau misalkan gitu ya Mbak tuh dapet rejeki lebih dari Allah, kepengennya tuh dibuat apa? Ya janya ya kalau anu ya seneng dikasih rejeki, seneng banget saya. Ya cuma buat modal-modal ini aja sambil sama putunya. Katanya ada salah satu anak Mbak yang kerja di Arab gimana? Ya ini. Siapa itunya? Anak saya perempuan. Yang berapa? Yang anak 4. Itu Mbak komunikasi sama anak Mbak gimana? Ya Alhamdulillah ini tadi telepon. Telepon? Iya kan. Itu kalau misalkan telepon-teleponan tuh pake empon siapa? Sama anak putu saya. Apa? Putu saya. Berapa Ibu beli satu? Satu. 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 Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Hari menjelang sore, lalu Mbak mengajak Iki kembali ke rumahnya. Assalamualaikum. 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 Habis jualan Mbak. Habis jualan sama Mbak Seki ditantui ya? Ya Alhamdulillah, ini simpen dulu ke belakang kali Mbak ya? Mbak di sana. Habis. Ya Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Mbak Seki ditantui. Oh, Tujuk. 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 Siapa namanya? Langga Adi Bagas. Oh, berarti Bagas sehadiri yang sama nenek ini, eh sama Mbak Putri. Iya, bantu-bantu memotongnya kacang. Mbak suka, oh suka bantu-bantu goreng-kacang. Iya, bantu memotong kacang. Kalau mamanya, bapak-bapaknya kemana sih? Bapaknya sih. Bapaknya udah kacang. Selamat kacang. Gak laki. Gak laki. Kalau ibu? Ibu-ibunya di dalam. Oh, berarti kalau Mbak biasa telepon, itu tuh lewat telepon? Iya, lebih ini. Kalau lewat ini gak bisa, ini yang nyauh, eh. Terus perasaannya gimana, Bagas, ditinggal jauh sama ibu di? Iya, perasaan di sini. Di tempat minggu ya, serpuk. Iya, banget. Ini pengen ketemu juga. Sebenarnya pengen ketemu. Biasanya kalau langsung komunikasi sama ibu, langsung kasih tahu ke Mbak sama Mbak Putri? Iya, langsung. Ya, serpuk terpun, ya. Sini Mbak, dari mamak ya. Iya, jadi dirinya. Terus berarti kalau Mbak sama Mbak Putri pengen nelfon sama anak, kalau Bagasnya lagi gak ada, berarti enggak? Ya, telepon. Enggak punya telepon. Enggak bisa juga, Mbak. Enggak bisa. Terus melihat Mbak nih, sama Mbak Putri ngerawat Bagas, perasaan Bagas kayak gimana? Untung ada yang ngerawat, kan? Iya. Terus kalau misalkan ibu nonton acara ini, karena ibu katanya tahu ya? Iya. Mau ngomong apa? Luat pulang ya? Iya. Iya. Karena sudah pada tangan. Tapi ibu suka cerita gak di sana kerjanya apa? Akadanya sih, jadi ini pembantu rumah tangan. Pembantu rumah tangan di sana. Tapi ceritanya alhamdulillah sampai saat ini positif-positif aja ya? Alhamdulillah. Bosnya baik. Bosnya baik. Tidak bisa terbayangkan rasa kangen dari anaknya, rasa kangen dari Mbak dan Mbak Putri kepada anaknya yang jauh di sana. Tapi iki juga bisa ngerasain lah rasa kangen, karena jujur Mbak Putri, iki juga jarang pulang ke rumah. Iya, kan? Iki juga karena ada kerjaan dan gak pulang ke rumah, tapi semoga aja dapat ilmunya dari situ ya, pelajaran juga. Dan yang pentingnya berpikiran orang tuanya Bagas juga di sana kerja untuk keluarga, untuk Mbak Putri, Mbak, untuk gedein anak-anak. Nah Mbak, kan tadi Mbak tuh bilang kangen sebenarnya emang gak ketemu sama ibu, eh sama ibunya Bagas atau anaknya udah lama. Bagas juga ya, udah lama. Adil di mana ya kalau lagi ini? Adil? 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 Duduk sini. Nah iki tuh punya kejutan nih, masih takutnya mau ngobrol sini, mana? Nih mandil ngobrol atau enggak, emangnya mau ngobrol nih. Halo. Sama mamanya, Gas? Iya. Halo, Mak gitu. Halo, Mak. Ngapain? Halo, Ibu. Halo. Mak gitu. Halo, Mak. Kangen gak? Kangen. Kangen pulang, Mak. Kangen pulang, Mak. Kangen pulang, Mak. Iki pribadi, walaupun bukan siapa-siapa dari bagian mereka, tapi iki bisa merasakan rasa kebahagiaan, rasa senang mereka di saat mereka. Walaupun sederhana hanya video call, tapi iki bisa melihat begitu bahagianya mereka. Pak Adil, kapan terakhir ketemu sama Mama? Belum ya berarti? Belum. Belum pernah sama sekali ketemu ya? Iya. Pak Adil besok bulan Maret. Bayang ketemu gak? Ayo. Sebenernya emak masih pengen banyak ngobrol ini tembak, masih banyak yang pengen diceritain. Iya. Tapi kebetulan memang iki ini juga ada kegiatan lagi. Tapi seenggaknya senang iki bisa ketemu, kenal sama Mbak. Iya. Bisa ngerasain jualan pik di pinggir jalan seperti apa. Saya juga. Buat Mbak Putri juga terima kasih. Buat Fadil ya, nanti sampai ketemu sama mamanya. Betul Bagas juga titip jaga adeknya. Iya. Tapi sebelumnya ini iki punya hadiah. Coba buka dulu apa ini dari net tuh. Terima kasih. Semoga bisa dipakai buat komunikasi, buat sama mamanya ngobrol. Iya. Mas. Kalau tidak mas. Makasinya mas. Semoga kakaknya. Saya harus diceritain dulu. Bagaimanapun. Tidak. Tidak mas, terima kasih mas. Mas. Saya, salah-salahnya. Dan juga buat yang di rumah, terima kasih udah nonton, dan bisa dari ini, dan semoga bisa dapat pelajaran, ya Mbak, ya, dari saat ini geraknya, Mbak. Ini mau ngomong-ngomong pamit, Mbak. Di balik kerendahan hatinya Mbak, yang selalu ingin membuat orang di sekitarnya bahagia, dari situ Iki bisa mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa, di tengah kehidupan Mbak yang sehat. Terima kasih. Terima kasih.